Malang Merah Indonesia atau PMI bekerjasama dengan lembaga biologi molekuler Aikman untuk mengembangkan pengobatan bagi pasien positif COVID-19 menggunakan plasma darah. Plasma ini berasal dari darah pasien COVID-19 yang telah sembuh dan nantinya plasma akan diinjeksi ke tubuh pasien kritis untuk meningkatkan antibodi. PMI merupakan salah satu lembaga yang memiliki kemampuan dan juga wewenang untuk menarik darah dari pasien. PMI juga memiliki 15 fasilitas pengolahan plasma darah di 15 kota di Indonesia. Kepala LBM Aikman Amin Subandrio menjelaskan beberapa prosedur dan pengujian sebelum plasma bisa dimanfaatkan diantaranya memiliki kadar antibodi yang cukup dan tidak mengandung virus ataupun bakteri lainnya. Nah ada lagi proses lain yang mungkin dibutuhkan untuk menetralisir virus-virus yang masih ada di plasma itu melalui proses radiasi dan sebagainya. Intinya adalah kami ingin memastikan bahwa plasma yang diberikan kepada pasien itu betul-betul bermanfaat dan tidak berpotensi menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan.